Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Cerita dimulai dengan pertarungan Leon melawan Sergei. Dalam pertarungan saat ini, Leon mulai terpojok. Dimana dengan tombaknya, Sergei berhasil memukul Leon hingga ke belakang. Dan hal itu membuat Leon sampai muntah darah. Berbeda dengan Leon yang kelelahan akibat pertarungan sebelumnya, kondisi Sergei masihlah sangatlah prima. Jadi karena itulah, sejak awal Sergei memiliki keuntungan. Sebelumnya, Leon sudah pernah mendengar bahwa Sergei telah melatih tubuhnya sebagai seorang petualang. Tetapi Leon tidak pernah menyangka bahwa Sergei akan menjadi sekuat ini. Melihat Leon yang terpukul ke belakang, Sergei pun mulai mengecek Leon. Dan Sergei mengatakan bahwa Leon adalah sampah tanpa adanya loss itemnya. Menanggar itu, Leon hanya mencoba untuk bersikap tenang. Dan sambil menyeka darah pada mulutnya, Leon pun mulai mengamati keadaan. Dimana meskipun sudah bertarung sejak tadi, Sergei masih terlihat tidak mengalami kelelahan. Dan hal itu sangatlah tidak wajar. Yang ternyata, Sergei menggunakan obat yang ada di dalam sakunya. Menurut Sergei, itu adalah obat penguat. Dimana memiliki efek untuk meningkatkan status secara sementara. Dan setelah meminum obat itu, Sergei pun segera bergerak untuk memukul Leon. Dimana Leon yang tidak menghindarinya langsung terbentur ke dinding. Sekali lagi, Leon memuntahkan darah. Dan Lois yang melihat itu langsung berlari untuk mendatangi Leon. Dan sambil merentangkan tangannya, Lois pun menyuruh Sergei untuk menghentikan semua ini. Menengar Lois, Sergei hanya menyipitkan matanya. Dan Sergei masih mencoba untuk menyerang. Tetapi para pengawal yang ada di sana langsung menghentikan Sergei. Karena sudah waktunya bagi Lois untuk ke puncak pohon suci. Dan Lois tidak boleh sampai terluka. Menengar itu, Sergei pun mulai merendahkan Leon lagi. Tetapi Lois membawa Leon untuk pergi bersamanya. Karena jika Lois meninggalkan Leon, Lois berpikir bahwa Sergei bisa saja menyerang Leon lagi. Dan lalu selama berada di lorong, Lois terus saja menangis sambil memarahi Leon. Leon adalah orang yang sangat mirip dengan adiknya. Jadi Lois merasa sangat sedih saat dia melihat Leon terluka. Selain itu, Lois mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah pilihannya sendiri. Jadi Leon tidak perlu untuk melakukan apapun. Menengar itu, Leon pun mengatakan bahwa Lois masih saja memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Yang mana hal itu ditanggapi Lois, mengapa Leon berbicara seolah-olah mereka pernah bertemu cukup lama. Menanggapi Lois, Leon tiba-tiba mengatakan bahwa dia mati sebelum memenuhi janji ke festival tahun baru. Dan saat ini malah ada masalah dengan pohon suci. Kata-kata yang Leon ucapkan sangatlah mirip dengan kata-kata adik Lois. Bahkan Leon juga mengatakan cerita masa lalu adik Lois yang seharusnya tidak diketahui oleh Leon. Di mana Leon kecil pernah membuat kesalahan dan meminta maaf dengan membuat cincin kertas sebagai permintaan maaf. Menengar Leon, Lois pun akhirnya mulai menangis. Dan juga Lois selalu bertanya bagaimana Leon bisa mengetahui hal itu. Yang kemudian dicap Leon bahwa dia telah dilahirkan lagi. Dan Leon tidak memberitahukan hal ini kepada Lois karena Leon tidak ingin melihat Lois menjadi sedih. Jadi karena itulah Leon menyuruh Lois untuk tidak mengorbankan dirinya. Menanggapi itu, Lois pun lalu bertanya lantas mengapa dia mendengar suara Leon yang berteriak di dalam pohon suci. Yang lalu hal itu dicap Leon bahwa itu karena bunga dari pohon suci. Dan untuk alasan lebih lengkapnya, Leon akan melakukan penyelidikan nanti. Tetapi untuk saat ini, Leon meminta Lois untuk segera naik ke Arogans yang sudah dia siapkan di geladak kapal. Tetapi di saat Leon dan Lois mencoba memasuki Arogans, pohon suci ternyata mulai menyerang mereka. Sementara di sisi lain, Sergei yang ternyata mengikuti Leon dan Lois mencoba untuk menghentikan Lois. Dengan mengatakan bahwa Leon telah menipu Lois. Karena jika adik Lois memang berinkarnasi, dia seharusnya memiliki umur yang lebih muda. Mengingat Leon dan adik Lois memiliki umur yang sama. Mendengar Sergei, Lois pun mulai menatap ke arah Leon. Dan untuk memastikan, Lois bertanya ke Leon tentang tulisan apa yang ada di dalam cincin kertas yang diberikan untuknya. Isi tulisan itu seharusnya hanya diketahui oleh Lois dan Leon kecil saja. Tetapi Leon malah menjawab apakah dia menulis aku mencintaimu saja. Mendengar perkataan Leon, Lois pun langsung menjauh dari Leon. Karena dia sudah sadar bahwa Leon telah menipu dirinya. Melihat itu, Leon masih mencoba untuk membawa Lois. Tetapi Sergei malah menembaki Leon. Dan juga tentakel pohon suci mulai muncul dan mengarah kepada Lois. Dimana dari tentakel itu juga ada suara anak kecil yang sedang mencari-cari keberadaan Lois. Dan Lois yang mendengar itu langsung melompat ke arah tentakel itu. Yang mana tentakel itu kemudian membawa Lois untuk masuk ke dalam bunga. Bersamaan dengan itu, Leon masih mencoba untuk meraih tangan Lois. Tetapi Leon menjadi terlambat karena Sergei terus mengganggunya. Dan lalu melihat Leon yang gagal, Sergei mulai meminum obat kuatnya lagi. Dan Sergei juga mengecek Leon karena berjalan tanpa senjata. Tetapi Leon hanya menanggapi dengan menyuruh Sergei untuk segera minggir. Namun karena Sergei masih saja menghalangi dengan kecepatannya, Leon langsung mendekat ke arah Sergei dan juga melayangkan tinju tepat ke muka Sergei. Yang mana hal itu langsung membuat Sergei seketika tergeletak di lantai. Leon saat ini sudah mulai kehilangan kesabarannya. Dan bersamaan dengan Luksion yang baru saja muncul, Leon pun pergi menggunakan armor arogans. Sementara Sergei yang terbaring masih tidak bisa berdiri karena tubuhnya belum bisa digerakkan. Berkat obat yang dia minum sebelumnya, Sergei tidak terlalu merasakan rasa sakit. Tetapi hanya dengan satu pukulan saja, Leon ternyata mampu membuat Sergei menjadi seperti ini. Yang mana itu berarti Leon sebelumnya hanya berakting kalah saat dia bertarung melawan Sergei di depan Lois sebelumnya. Merasa dipermalukan oleh Leon, Sergei pun mulai menjadi kementar karena marah. Mengingat harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Leon. Sementara itu, di dalam arogans, Luksion saat ini mulai memberikan laporannya kepada Leon. Ternyata Luksion sebelumnya pergi untuk menyelidiki bunga pohon suci. Tetapi karena di sekeliling bunga itu ada drone penjaga milik Ideal, Luksion menjadi tidak bisa menganalisa secara sempurna. Tetapi meskipun begitu, Luksion menyimpulkan bahwa bunga yang mekar memang terhubung dengan pohon suci. Akan tetapi, bunga itu juga tidak berkaitan dengan pohon suci itu sendiri. Selain itu, Luksion juga mendeteksi dengan adanya reaksi armor sihir pada inti bunga itu. Mendengar laporan Luksion, Leon menjadi teringat dengan kesatria hitam. Di mana Leon cukup kesulitan untuk mengalahkannya. Dan juga Leon menjadi cukup khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan Lois. Karena jika manusia dan armor sihir sudah menyatu, maka mereka akan menjadi tidak bisa terpisahkan. Menangkapi Leon, Luksion pun mengatakan bahwa masih ada kesempatan untuk menolong Lois. Karena ternyata inti armor sihir dan Lois masih belum menyatu. Selain itu, alasan armor itu memilih Lois ternyata adalah armor itu ingin menyerap energi dari orang yang memiliki lambang pohon suci. Menengar itu, Leon tentu saja menjadi merasa kaget. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, bunga yang menghisap Lois sebelumnya tiba-tiba menjadi layu. Dan kemudian muncul sebuah armor sihir dari sana. Melihat armor itu, Luksion pun menjadi merasa jijik. Dan sepakat dengan Leon, mereka berdua pun memutuskan untuk menghancurkan armor itu setelah mereka menyelamatkan Lois. Tetapi apa yang terjadi, ketika Leon menyerang armor sihir itu menggunakan kapaknya, kapak Leon ternyata malah menjadi patah. Yang mana itu berarti armor sihir ini jauh lebih kuat daripada kesatria hitam yang dulu. Mendapati ini, Leon kemudian bergerak ke belakang sambil menembakkan senapannya. Namun armor itu masih bisa dengan mudah menghindari serangan Leon. Bahkan menurut data milik Luksion, ternyata armor itu hanya memiliki kekuatan sebanyak 50% dari kekuatan armor sihir pada zaman peperangan. Menengar itu, Leon bertanya apakah Luksion memiliki rencana saat ini. Yang lalu dijawab Luksion bahwa dia bisa saja menembus inti dari armor sihir itu. Tetapi masalahnya, apakah Leon bisa mengeluarkan Lois dari sana? Menanggap itu, Leon pun mengatakan bahwa dia akan mencobanya. Dan Leon lalu mengeluarkan sabit untuk menahan serangan dari armor sihir. Dari dalam armor sihir, ternyata ada suara Lois dan adiknya yang marah karena ditipu oleh Leon. Dan dengan serangan yang brutal dari ekor armor sihir itu, Leon pun menjadi cukup kewalahan. Bahkan menurut Leon, pertarungan ini jauh lebih susah daripada ketika melawan kesatria hitam. Armor sihir terus saja mengejar Leon di udara. Bahkan armor itu juga melepaskan serangan jarum es yang bergerak seperti rudal. Melihat itu, Leon mengularkan drone yang berasal dari kontainer Arogans. Dimana drone itu kemudian mulai menembak dan menghentikan serangan armor sihir itu. Ledakan demi ledakan terus saja terjadi selama di pertempuran. Dan sambil menghindari serangan dari armor sihir, Leon terus mencari cara untuk menyelamatkan Lois. Sementara itu, di ruang kendali kapal Enhorn, Marie dan yang lainnya saat ini sedang melihat pertarungan Leon. Melihat armor sihir yang muncul, mereka semua mulai teringat dengan kesatria hitam. Tetapi musuh kali ini jauh lebih berbahaya karena belum diketahui kemampuannya. Melihat itu, Marie pun bertanya ke Lowick apakah armor sihir itu adalah bagian dari pohon suji. Yang lalu dijawab Lowick bahwa dia belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Dan juga bunga di pohon suji belum pernah ada di sejarah Republik Alzer sebelumnya. Dan alasan mengapa Lowick dikorbankan itu adalah karena keputusan dari bangsawan agung. Dimana mereka yang takut dengan Leon akhirnya pasrah dan meminta berlindungan ke pohon suji. Musrik. Menengar itu, julis pun bertanya apakah ini terjadi karena adanya Leon. Yang lalu dijawab Lowick bahwa itu tidak benar. Karena kehadiran Leon hanya mempercepatnya saja. Karena meskipun tidak ada Leon sekalipun, Lois pasti akan tetap dikorbankan. Mengingat di Republik Alzer, keperadaan pohon suji adalah sesuatu yang mutlak. Memikirkan itu, Marie pun berpikir apakah kematian Lois akan menyebabkan Albergo menjadi bos terakhir. Dan jika itu benar, Marie tidak ingin hal itu sampai terjadi. Mengingat usaha yang sudah mereka lakukan hingga sampai saat ini. Melihat pertempuran ini, julis sebenarnya ingin membantu Leon. Tetapi julis tahu dia akan menjadi beban jika nekat bertempur di samping Leon. Dan lalu dalam ketegangan itu, Noel tiba-tiba mengatakan bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk mengeluarkan Lois. Tetapi masalahnya suaranya tidak bisa mencapai Lois. Menurut Lois, Miko memang bisa berbicara dengan pemilik lambang menggunakan pikirannya. Tetapi hal itu masih diperlukan sebuah sentuhan secara langsung. Namun karena Noel adalah Miko dari pohon suji muda, hal itu menjadi tidak bisa dilakukan. Akan tetapi, Olivia tiba-tiba mulai menggunakan kekuatannya. Dimana ada cahaya putih yang mulai keluar dari tubuhnya. Melihat kekuatan Olivia, Noel pun mulai menjadi bingung. Tetapi Angelica kemudian menyuruh Noel untuk memegang Olivia. Karena mereka akan membantu Noel untuk menghubungkan dirinya dengan Lois. Dan lalu, setelah Olivia, Angelica, dan Noel saling berpegangan tangan, cahaya pun mulai membungkus mereka bertiga. Dan Marie yang melihat itu merasa kaget dengan perkembangan Olivia. Kemudian, tak lama setelah terbungkus oleh cahaya, kesadaran Noel mulai berpindah ke dunia roh. Dimana di sana, dia melihat kemarahan Angelica dan emosi milik Olivia. Kejemburuan mereka berdua ternyata begitu besar. Namun, di saat Noel terdiam karena melihat itu, Olivia tiba-tiba meraih tangan Noel. Dan bersama dengan Angelica, mereka bertikap pun pergi ke tempat Lois. Sementara itu, di dunia roh Lois, Leon kecil saat ini sedang memeluk Lois dari belakang. Dan karena mereka berada di dunia roh, tentu saja mereka tidak mengenakan pakaian apapun. Di dalam dunia roh, Leon kecil memohon kepada Lois untuk membunuh musuhnya. Dan bersamaan dengan Lois yang menerima permintaan itu, armor sihir terus bergerak untuk memojokkan arogans. Tetapi tak lama setelah itu, Noel, Angelica, dan Olivia akhirnya sudah tiba. Dan Noel kemudian berteriak ke Lois untuk menghentikan semua ini. Karena Lekeon berbohong kepada Lois karena dia ingin menyelamatkan Lois. Akan tetapi, Lois yang marah tidak memperdulikan hal itu. Terlebih, Leon kecil juga mengasut Lois untuk memunuh mereka bertiga juga. Mendengar permintaan adiknya, Lois pun mulai menyerang semua orang. Yang mana hal itu membuat Noel menjadi cukup frustasi. Dan lalu bertanya ke Lois tentang apa yang sudah terjadi dengannya. Tetapi Lois malah mengatakan bahwa Noel tidak tahu apapun tentang dirinya. Padahal Noel sudah mencuri adiknya. Lois sangatlah mencintai Leon kecil. Tetapi adiknya malah memilih Noel. Bersamaan dengan kemarahan Lois, energi armor sihir menjadi semakin meningkat. Dan armor itu sekarang mengularkan es saat bertarung melawan arogans. Melihat kejadian itu, Noel pun bertanya ke Lois apakah Lois yakin bahwa anak yang di belakangnya adalah benar-benar adiknya. Karena Leon kecil pasti tidak akan pernah untuk mengorbankan Lois. Mendengar itu, Lois pun mulai kebingungan. Dan meskipun Leon kecil terus memeluk Lois, Noel masih mencoba untuk meyakinkan Lois. Yang mana hal itu membuat Lois memutuskan untuk bertanya kepada adiknya. Yaitu tentang pendapatnya mengenai Noel. Mendengar Lois, Leon kecil malah mengatakan bahwa dia tidak mengingat Noel. Padahal Leon kecil dan Noel sering bersenang-senang bersama. Bahkan mereka juga pernah menyelinap untuk bermain bersama. Menyadari ada yang aneh, Lois pun akhirnya mulai curiga. Dan karena Leon kecil mengatakan bahwa dia lebih mencintai Lois daripada Noel. Lois pun akhirnya sadar bahwa Leon kecil yang ada di depannya adalah Leon kecil palsu. Karena Lois tahu bahwa Leon kecil lebih mencintai Noel daripada dirinya. Melihat Lois yang menjauh dari Leon kecil, Noel pun langsung mencoba untuk meraih tangan Lois. Tetapi Leon kecil palsu yang sudah berubah menjadi iblis dengan kasar langsung menarik Lois dan mengambil kekuatannya untuk memperkuat dirinya. Sementara di depan Leon saat ini, armor sihir tiba-tiba tertutupi oleh lapisan es. Saat ini, Luksion masih bisa merasakan keberadaan Lois di dalam armor itu. Tetapi jika hal ini terus berlangsung, Luksion yakin bahwa Lois tidak akan bisa bertahan lama. Menang hari itu, Leon pun mulai menjadi marah. Mengingat armor sihir itu hanya menggunakan manusia sebagai baterai sekali pakai saja. Dan lalu setelah memastikan kondisi Noel, Angelica, dan Olivia, Leon kemudian memutuskan untuk bertarung dengan serius. Dan bersamaan dengan perkataan Leon itu, Luksion meluncurkan mesin skateboard dari kapal. Dan sambil menghindari serangan dari armor sihir, Arugans pun mulai melepaskan beberapa bagian tubuhnya. Dan mengantinya dengan skateboard yang baru saja datang. Di mana lengan dan kaki Arugans kemudian berganti dengan mesin baru. Sebenarnya, penampilan perubahan Arugans tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi menurut Luksion, kemampuan Arugans saat ini telah ditingkatkan. Dan benar saja, panas dari lengan baru Arugans mampu melelehkan es yang dikeluarkan oleh armor sihir. Dan lalu Arugans pun menembus armor sihir itu, hingga akhirnya tubuh Lois terlihat. Kemudian dengan tangan Arugans, Leon mengambil Lois dengan gerakan yang lebut. Dan Luksion yang melihat itu kemudian langsung meminta izin kepada Leon. Di mana setelah mendapatkan izin dari Leon, dengan kekuatan besar Luksion pun berniat menghancurkan armor sihir itu hingga menjadi debu. Namun ternyata, serangan laser impact milik Arugans masih belum bisa menghancurkan armor sihir itu secara menyeluruh. Jadi karena itulah, Leon dan Luksion mengejar armor sihir yang telah jatuh untuk benar-benar memusnahkannya. Tetapi mereka berdua ternyata malah dihentikan oleh Ideal. Melihat itu, Luksion pun bertanya mengapa Ideal malah menghalanginya. Tetapi Ideal beralasan bahwa dia berniat untuk membantu mengurus armor sihir ini. Karena bukankah Leon seharusnya merawat Lois terlebih dahulu. Mengingat akan gawat jika Lois tidak segera diberikan pertolongan. Memikirkan kondisi Lois, Leon pun akhirnya memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Sementara Luksion memperingati Ideal untuk memberikan penjelasan setelah ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka. Share untuk berbagi ketemuan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.